Intro Direktur PT. Brands Kritis Jakarta, Suratno Gondo Prawiro kembali menjalani masa persidangan di Pengadilan Negeri Kota Kediri Namun persidangan terpaksa ditunda kembali oleh Majelis Hakim karena kuasa hukum terdakwa Iksan mengaku belum siap mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum Majelis Hakim mendesak pengacara dari Lembaga Advokat Elza Sarif Jakarta itu segera memberikan eksepsinya Hakim Ketua mengultimatum agar persidangan berikutnya agar digelar dua kali dalam seminggu atau bahkan setiap hari untuk mempercepat pemeriksaan perkara mengingat masa penahanan terdakwa bakal segera berakhir dan bisa bebas dari tahanan Penundaan persidangan kembali ini menuai kekecewaan dari para korban Pasalnya penundaan persidangan terjadi beberapa kali dengan alasan terdakwa dalam keadaan sakit serta instrumen Hakim kurang lengkap di sidang sebelumnya Saya harap karena ini sudah mulur-mulur waktu yang tidak jelas Ketika nanti senen tidak lagi siap lagi Itu harapan kami sidang harus tetap dijalankan Diberitakan sebelumnya sedikitnya 35 orang warga kediri menjadi korban penipuan investasi bodong di PT Brand Seguitis dan PT Brand Ventura Jakarta Mereka dijanjikan bunga investasi sebesar 10,5% Tetapi perusahaan menyatakan gagal bayar di periode pembayaran keempat Akibat penipuan investasi uang ini kerugian ditaksir hampir mencapai 1 triliun rupiah Mengingat selain di kediri ada korban lain di seluruh Indonesia yang terdata total sekitar 859 nasabah Dari Kediri Jawa Timur, FND Mukhtar melaporkan